Halo guys kembali lagi dengan saya di channel Rizky NHK kali ini saya akan membagikan cara untuk install Google Camera ya dan keycam kali ini cukup menarik sih karena bisa menghasilkan efek seperti ini buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini langsung aja ya klik tombol subscribe-nya karena channel ini nantinya akan membahas banyak tentang Google Camera Oke langsung aja kita masuk ke caranya yang pertama yaitu kita masuk dulu di aplikasi kamera 2 api Pro B teman-teman bisa mendownload aplikasi ini ya di Google Play Store dan ini gratis kok tidak berbayar Oke di hardware support levelnya disitu kita lihat ya handphone kita pada posisi keberapa apabila sudah di posisi level 3 atau full artinya handphone kita sudah bisa di install Google Camera dengan sangat leluasa namun jika di posisi limited dan legacy artinya disitu handphone kita belum sepenuhnya support dengan kamera 2 api artinya kita belum bisa menginstall Google Camera dengan leluasa solusinya yaitu teman-teman aktifkan dulu ya kamera 2 apinya dan untuk tutorialnya bisa cari-cari di YouTube banyak kok karena setiap handphone memiliki cara mengaktifkan kamera 2 api yang berbeda-beda Oke setelah itu kita langsung aja download Gcam nya untuk linknya sudah saya sediakan di kolom komentar Nah langsung aja kita install Google Camera nya ya Oh ya di sini teman-teman nanti jangan skip-skip video ini ya karena nanti ada tahapan untuk settingnya jadi agar tidak salah setting ya dan kita berhasil mengambil foto yang keren Oke di sini saya akan menginstall dulu dari Google Camera saya Oke saya anginstall nah sudah berhasil di uninstall langsung aja kita masuk di file manager ya kita cari file yang telah saya dulu tadi kita masuk ke apk dan kita install lagi ya kita install seperti biasa Oke kita tunggu dulu untuk menginstalan ya dan Gcam saya sudah berhasil di install Oke setelah kita sudah berhasil menginstall di sini kita lakukan pembersihan data dulu ya agar tidak force close nah ini sering banget ya terjadi pada teman-teman dan sering tanya kenapa kok Gcam nya sering force close di handphone teman-teman di sini setelah kita selesai menginstall kita hapus data dulu oke hapus data kita oke di sini untuk meminimalisir terjadinya force close atau menutup secara tiba-tiba setelah itu kita hapus recent app nya Oke kemudian kita langsung langsung aja masuk di Google kameranya kita klik izinkan untuk semuanya oke dan ini adalah tampilan awal dari Gcam kita oke di sini fiturnya apa saja di sini ada kamera ada fitur video di sini juga ada lainnya di lainnya di sini ada panorama ada foto spare ada gerak lambat ada timelapse dan ada lens itu untuk mendeteksi dengan Google Oke kita geser ke kiri di sini ada mode potret mode potret ini untuk menghasilkan efek bokeh bokehan dan yang spesial di sini mode malamnya ini sih yang saya cari-cari oke tahap selanjutnya yaitu kita masuk ke settingnya dulu ya di sini kita masuk di setting oke nanti saya fokuskan di sini kita langsung aja masuk di menu setting yang ada di sini kemudian kita geser ke bawah Nah situ ada px mode setting kita lihat di-about ya Nah di sini kita menggunakan px mode v4.2 klik kita scroll ke bawah di sini ada 4k timelapse Nah apabila di sini kita ingin membuat timelapse kita aktifkan saja di sini kita scroll lagi ke bawah dan di sini ada show astro buttons kita masuk di situ kita aktifkan ya untuk show astro buttons nya tujuannya yaitu agar kita bisa mudah mengakses dari astro fotografi mode dan light painting mode Nah dua mode ini yang sangat penting ya untuk kita menghasilkan foto seperti foto saya di awal tadi oke kita masuk di setting di sini untuk HDR nya kita setel otomatis saja kemudian untuk motion nya ke kita setel itu aja timersnya enggak usah flashnya tidak usah dan rasio 4.3 Oke menurut saya itu sudah cukup sih untuk settingan untuk menghasilkan foto yang tadi oke kemudian kita coba dulu ya untuk mode kameranya itu seperti apa disini saya ada sebagai objeknya kita coba untuk portrait dengan mode kamera ya mode kamera aja dan hasilnya seperti ini guys masih memproses untuk gambarnya sih di sini cukup tajam ya dan saya sangat suka sekali sih oke di sini juga ada mode portraitnya mode portrait ini dia berguna untuk memberikan efek bokeh bokehan Oke kita letakkan di situ kemudian kita fokuskan ke satu objek dan kita potret ya oke dan hasilnya nanti akan seperti ini ya belakangnya dia akan tampak bokeh dan tampak belut gitu oke kemudian kita masuk di mode malam nah disini apabila teman-teman nah disini apabila teman-teman ingin menghasilkan foto yang seperti saya tadi di awal itu kita harus mengaktifkan ini dari light painting modenya dan astro fotografinya ya kita coba aja langsung kita potret di sini oke dan hasilnya akan seperti ini oke habis ini kita akan memberikan contoh untuk potret di malam hari oh ya teman-teman apabila ingin potret di malam hari dengan mode ini usahakan teman-teman menggunakan tripod ya karena agar lebih stabil aja dan bisa menghasilkan foto yang maksimal sekarang kita coba untuk mengambil foto di malam hari ya dengan menggunakan night mode nya oke di sini kita sudah masuk di gcam nya kita langsung geser aja guys ke mode malam nah disini teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan dari mode astro fotografi dan mode light painting nya ya agar hasilnya nanti bisa keren oh ya di sini saya menggunakan tripod ya dan usahakan teman-teman menggunakan tripod juga agar stabil di sini usahakan teman-teman menunggu kendaraan banyak yang lewat ya setelah kendaraan banyak yang lewat kita jepret untuk menghasilkan gambar yang keren Oke kita tunggu untuk prosesnya dan hasilnya akan seperti ini guys ya dan ini ada beberapa foto yang saya ambil pada saat itu juga oke gimana menurut kalian apabila kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tekan tombol like pada video ini dan subscribe di channel ini untuk berlangganan ya oke dan terima kasih buat kalian yang sudah yang sudah menonton sampai jumpa